Oke bro, kembali lagi di channelku, Bung Grama Oficial Nah kali ini aku akan jelasin bagaimana cara menautkan informasi pajak tanpa menggunakan NPWP Nah, seperti yang kalian ketahui, youtuber pemula ataupun youtuber lama Itu sekarang wajib menautkan informasi pajaknya yang berupa NPWP ya guys Nah, NPWP ini adalah kebijakan pihak youtube Untuk para youtuber yang viewersnya itu ditonton oleh orang Amerika Serikat Nah, bagi kalian channelnya yang ditonton oleh orang Amerika Serikat Kalian bakal kena pajak sekitar 10% kalau kalian menautkan NPWP Nah, kalau kalian tidak menautkan informasi pajak, kalian akan dikenakan potongan hingga 30% Gila ya, cukup banyak kalau kalian tidak menautkan informasi pajak Nah, solusi yang aku tawarkan adalah ketika kalian tidak memiliki NPWP nih Dan kalian juga males nih untuk buatnya Dan kalian bingung juga cara buatnya Aku ngasih tau cara simpelnya aja Nggak perlu pakai NPWP Karena ini rahasia kali ya Rahasia negara yang aku subarkan di youtube juga Dan memang work ya Aku udah berhasil udah 2 kali coba Dan berhasil ternyata tanpa menggunakan NPWP Itu bisa terkena potongan pajak hanya 10% Nah, gimana caranya? Simak terus Nah, oke teman-teman Kali ini kita langsung masuk aja ke Google Adsense-nya Nah, disini akun aku yang baru memerlukan informasi pajak Nah, yang kalian persiapkan jika kalian tidak mempunyai NPWP Sebagai penggantinya kalian harus menggunakan KTP ya teman-teman Wajib ada KTP Nah, caranya gimana? Disini langsung aja kita kelola informasi pajak Oke Nah, disini teman-teman Untuk menerima pembayaran dari Google Adsense Pastikan anda memberi informasi pajak Proses ini memerlukan beberapa menit Oke, disini teman-teman langsung aja klik tambahkan informasi pajak Nah, kemudian disini teman-teman bisa baca Informasi pajak Amerika Serikat Nah, disini kalian pilih aja perorangan ya Kalau kalian perorangan Kalau kalian insitas kayak perusahaan gitu Kalian bisa pilih bawahnya Nah, kemudian disini Apakah anda warga negara penduduk Amerika Serikat? Jawabannya tidak Nah, oke guys Ini biar untuk mudahnya aku landscape aja Langsung menerapkan di HP kalian Oke Nah, kemudian disini ada dua pilihan ya WB8BN dan WBICI Nah, disini karena kita memiliki perorangan Punyaku sendiri Artinya kita pilih yang W8BN Ya, sedangkan di bawah itu untuk Untuk komunitas gitu lah Bisnis Istilahnya Oke, langsung aja kita ke berikutnya ya Cuy Ini dia prosesnya agak lama Muter-muter dia Jaringan agak lemot Udah malam, udah jam 1 malam Kalian tengok Pantang tidur sebelum jadi ya Nah, kemudian disini teman-teman Kita tarik dulu ke bawah Ini nama akunnya Dan kemudian ini Kalau kalian bukan istisitas Bisnis Kalian kosongkan aja Kemudian disini kalian pilih warga negara Karena kita tinggal di warga negara Indonesia Kita pilih aja Indonesia ya Cuy Oke Nah, kemudian disini Nomor identitas wajib aja Nomor identitas wajib aja Adalah pemrosesan Nah, disini sekedar informasi dulu Ya, aku jelasin Pada kawan-kawan Kalau kalian tidak memiliki NPWP Dan tidak mengisi NPWP ini Kalian akan dikenakan pajak Sekitar 30% Nah, sedangkan Kalau kita mengisi Informasi pajak Dan menautkan NPWP kita Kita kena Hanya sekitar 10% ya Cuy Nah, gimana kalau Nggak bisa buat NPWP Sarannya Kalian bisa Ada dua nih ya Sarannya kalian bisa Buat online Itu mudah kali Satu hari langsung keluar Nah, kalau kalian Nggak mau capek-capek Repot untuk buat NPWP Atau NPWP Udah pernah dipakai Kalian Solusi kedua Menggunakan Nomor Nick KTP Sesuai dengan Nama AdSense Kalian itu Dan itu work Ini aku tes Pakai KTP ya teman-teman Nah, untuk pengisian itu Kalian sesuai dengan Tempat tinggal Kalian nih Cuy Nah, kemudian disini Ada perjanjian lagi nih Kita baca dulu ya Apakah Mengklaim Tarif perorangan Pengurutan pajak Lebih rendah Jawabannya Iya ya Nah, disini Kita pilih Penduduk Yang mengklaim Mengklaim Perjanjian Amerika Serikat Ini adalah Indonesia Kita buat Nah, kemudian disini Tarif dan Kepentuan khusus Pilih Semua ya Nah, disini Kalian ada pasalnya nih Kalian harus perhatikan Disini benar-benar Baik-baik Disini ada pasal 8 Ayat 1 Kemudian disini Kita pilih 0% ya Cuy Ini gue bilang tadi Oke, ini langsung aja Kalian pilih Iya Nah, kemudian Ini juga iya Kemudian disini Yang keduanya Royal Film Ini kalian pilih Pasal 13 ayat 2 Kemudian potongan pajak 10% Nah, kemudian Bikin ini iya juga Kemudian ini Hak cipta Kemudian kalian Bikin pasal 13 ayat 2 Kemudian tarif Pemotongan kalian Bikin paling rendah Yaitu 10% Oke Dan yang terakhir Kita klik berikutnya Oke Ini langsung aja Kita pilih Saya menyatakan Bahwa saya telah Meninjau dokumen Pajak yang dibuat Sejauh ini Klik berikutnya Nah, kemudian disini Buat nama lengkap resmi Oke Kemudian disini Apakah anda Orang yang tercantum Di atas Bagian tanda tangan Ya, saya adalah Orang yang tercantum Di Bagian tanda tangan Nah, ini ya teman-teman Nah, kemudian disini Apakah anda Memberikan informasi pajak Atau profil Untuk pembayaran Yang sudah Belum menerima Ini kalian pilih Paling atas ya Saya memberikan informasi Pajak baru Yang sudah Ada belum Menerima pembayaran Oke Langsung aja Kita klik Oh disini Ini belum kita baca Tadi co Pernahkah individualitas Di Pajak melakukan Aktivitas Di layanan Apapun Amerika Serikat Ini kita pilih Tidak Nah, saya menyatakan Bahwa layanan Yang diberikan pada google Asivilasi Di jalan sepenuh Di luar Amerika Serikat Ini kita pilih ya Dan kemudian disini Kita pilih berikutnya Nah, terakhir teman-teman Disini Adalah Saya menetujui Pengiriman informasi Tanpa kertas Ini kita kirim Informasi pajaknya Disini kita bisa lihat Film kita 10% 10% Layanan tarik Pemotongan pajak W A O Itu 10% Nah Nah Udah berhasil ya Jadi udah work ya Jadi Udah kita kena 10% aja Pajaknya Jadi cukup sekianlah Tutorial dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Kalian bisa lihat sendiri Ini adalah Pemberitahuan dari email langsung Dan akun AdSense Akun pajak kita Sudah disetujui oleh pihak Google AdSense Sampai jumpa